Intro Selamat sore rekan-rekan bonsai yang hadir di acara Tang City Mall Green Fortune Bonsai Exhibition Sorry, Bonsai and Shiseki Exhibition Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat bonsai tropis jadi kenapa saya kasih embel-embel tropis karena memang aliran saya dalam membuat bonsai adalah membuat bonsai tropis sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu bonsai tropis dan bagaimana perbedaannya dengan bonsai-bonsai yang sudah eksis jadi menurut saya di dunia ini ada dua perbedaan genre bonsai yang pertama yang diusung oleh teman-teman dari negara China yaitu terkenal dengan Chinese Natural Bonsai mereka membuat bonsai benar-benar kopi dari alam jadi benar-benar meniru alam yang kedua ada lagi yang diusung oleh teman-teman dari negara Jepang nah itu yang biasa disebut bonsai kalau di China tadi biasa disebut penjing pen itu wadah tanam jing itu pemandangan jadi pemandangan yang disajikan di wadah tanam tetapi kalau bonsai itu bahasa Jepang artinya bonitut pot say itu tanaman jadi tanaman yang ada di pot ya jadi dari dua genre yang berbeda ini memang menampilkan sesuatu yang berbeda mulai dari konsep penciptaannya kemudian wujudnya kemudian bagaimana mempresentasikannya semua berbeda tetapi karena tujuannya hampir sama yaitu membuat miniatur sebuah panorama panorama apa? kalau di China mungkin mereka bisa membuat panorama gunung dan laut atau gunung dan tanah atau daratan kalau di Jepang mereka lebih mempresentasikan objeknya adalah pohon ataupun apa ini namanya tanaman kalau di China bisa macam-macam mereka juga ada yang kategorinya mempresentasikan pohon ada tetapi dari seni penjing di China itu kalau tidak salah sudah berkembang menjadi sembilan aliran yang berbeda-beda kenapa kok berbeda? ya miniatur pohon ini atau seni membuat miniatur pohon ini sudah dicahului oleh negara China kira-kira 1800 sampai 1000 tahun yang lalu mereka punya seorang kaisar yang menginginkan melihat pemandangan tanpa harus menuju ke alam jadi para penghuni istana berame-rame mengambil pohon dari hutan, dari alam, dari gunung untuk ditanam di istana karena tempatnya terbatas lama-lama alaman penuh mereka tidak kurang akal maka mereka membuat miniatur jadi kali ini yang diambil apa namanya pohon yang kecil-kecil untuk dibuat miniatur jadi seni ini awalnya berkembang di kalangan istana sangat eksklusif tidak banyak yang bisa menekuni seni ini kebanyakan para seniman-seniman yang berada di istana sampai akhirnya berkembang luas di kemari berkembang luas ke seluruh daratan China nah 500 tahun kemudian orang Jepang datang ke China melihat seni ini baik kemudian diadopsi dibawa pulang ke Jepang sampai di Jepang berkembangnya bukan seni penjing tetapi seni bonsai berbeda kenapa berbeda karena memang tidak mungkin orang Jepang bisa membuat seni penjing di negara Jepang alamnya beda spesiesnya beda kultur budayanya juga berbeda nah inilah yang menyebabkan perbedaan dua genre antara pendahulu kita yang di China sudah 1000 tahun yang lalu yang di Jepang sudah 500 tahun yang lalu nah kita di Indonesia ini baru 40 tahun kurang lebih belum 50 tahun baru 40-45 tahun kita menekuni hobi bonsai nah masih sangat mudah sekali kita tetapi dari melihat perkembangan ataupun eksistensi yang ada tentang bonsai yang di mana China dan bonsai yang di Jepang saya menyimpulkan bahwa saya kalau mau berhobi bonsai atau mau membuat bonsai tentunya tidak bisa saya niru yang di China ataupun niru yang di Jepang kenapa iklim kita sangat berbeda spesies kita berbeda ya kita masih kita masih belum ngomong masalah budaya lah karena di Indonesia seni bonsai belum menjadi seni budaya tetapi kalau yang namanya di China dan di Jepang mereka sudah seni budaya bahkan sudah menjadi industri kalau di kita masih sebagian kecil rakyat Indonesia yang menyukai bonsai tetapi tidak masalah yang penting dalam hal penciptaannya ini saya merasa tidak bisa saya meniru mereka ya iklim kita berbeda apalagi kita di iklim tropis spesies kita sangat banyak saya tidak mungkin membuat serut kemudian hasilnya tipikal atau sama dengan junipernya Jepang ya kan beda kan saya harus membuat serut sesuai dengan karakter pohon serut pohon serut yang apa? pohon serut yang hidup di alam tropis pohon serut ini kalau dipelihara di sub tropis juga hasilnya berbeda karakter tumbuh kebiasaan tumbuhnya akan berbeda di sana matahari cuma 3-4 bulan setahun di sini matahari 12 bulan dalam setahun full jadi pertumbuhan di sana mungkin perlu waktu 10 tahun untuk mematangkan serut di sini paling 3-4 tahun sudah matang karena apa? iklimnya berbeda nah dari iklim yang berbeda ini selain memengaruhi percepatan pertumbuhan juga memengaruhi desain ya kan? jadi kalau di pohon yang hidup di alam tropis dengan pohon yang hidup di sub tropis sangat berbeda Bapak boleh lihat mungkin kita semua sudah sering melihat ya pohon-pohon yang tumbuh di pohon tua maksud saya yang tumbuh di sekitar kita seperti asem terbesi atau apa yang di pinggir jalan mereka tumbuhnya melepar cabang-cabangnya gede-gede ya kan? satu pohon bisa bercabang-cabang besar-besar kemudian masing-masing cabang yang punya kelompok-kelompok daun sendiri-sendiri tetapi kalau di alam subtropis satu batang bergerak kemudian cabang-cabangnya banyak kalau di sini memungkinkan untuk memunculkan beberapa makota kalau di sana tidak memungkinkan alamnya tidak memungkinkan nah kalau kita sepakat dengan membuat konsep adalah membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam maka alam mana yang kita tiru kalau kita tinggal di Indonesia tentunya alam tropis jadi kita tidak tidak mempresentasikan sebuah karya miniatur pohon yang hidup di alam subtropis tidak kita mempresentasikan sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis nah itulah konsep yang saya anut sekarang ini atau apa namanya persepsi saya tentang membuat bonsai adalah meniru alam tropis nah sekarang bagaimana ciri khas ataupun kunci-kunci utama kita bisa membuat pohon atau membuat bonsai hasilnya nanti seperti pohon tua yang hidup di alam tropis seperti tadi saya bicarakan bahwa kebanyakan pertumbuhan bonsai di eh sorry pertumbuhan pohon yang hidup di alam tropis dia bercabang-cabang jadi cabangnya besar-besar bisa satu pohon bahkan bisa memunculkan bukan lagi cabang yang gede tapi batang yang disebut multiple trang nah itu itulah ciri khas dari apa namanya karakter tumbuh pohon di alam tropis nah kekuatan tumbuh yang sorry cabang-cabang yang besar tadi yang saya sebut sebagai kekuatan tumbuh nah inilah yang saya pegang bagaimanapun saya mempunyai pohon eh mempunyai bahan nantinya yang akan saya lihat adalah kekuatan tumbuhnya dulu kekuatan tumbuh akan saya perhitungkan benar-benar untuk saya jadikan kelompok-kelompok atau grup dalam menata perantingan nah itulah implementasi saya implementasi konsep saya membuat sebuah karya bonsai tropis yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh dari sebuah pohon ya karena ini sifatnya tokio ataupun cara sehan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman itu tadi sekilas atau dasar pemikiran saya membuat bonsai tropis jadi kalau bisa interaktif kita tanya jawab mungkin lebih lebih bisa apa namanya acara kita bisa lebih hangat sore ini silahkan kalau mungkin ada pertanyaan pak silahkan ya pak silahkan pak maaf semik dalam bentuk bonsai yang dikatakan bagi di konsep apakah tetap menginginkan yang namanya tahapan dalam bonsai terima kasih wah pertanyaannya bagus ini dalam membuat bonsai tropis apakah mempunyai tahapan-tahapan kerja gitu kan pak nah sebelumnya saya ingin memberitahukan ataupun men sharingkan bahwa sebenarnya membuat bonsai ini perlakuan kita apa pada dasarnya apa ya kalau saya boleh mendefinisikan sebenarnya adalah kita memproses pohon ini atau bahan bonsai penuaannya itu lebih cepat daripada dia hidup di alam betul kan ya kalau di alam dia proses tua bisa sampai 50 atau 100 tahun baru jadi tua tetapi kalau di bonsai dia lebih cepat 3-4 tahun kadang-kadang udah bisa jadi tua maksud saya ya nah yang kita proses penuaan ini apa nah ini tahapannya pak yang kita proses penuaan ini adalah setelah kita mempunyai batang artinya batang ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah bonsai yang kita proses untuk pohon ini supaya cepat menjadi tua adalah ada yang tahu perantingan jadi pohon itu akan kita sebut tua apabila cabang rantingnya telah memecah sesuai dengan jenisnya masing-masing percabangan itu artinya pohon ini kan anatominya punya batang kemudian punya cabang kemudian punya ranting cabang ranting cabang ranting mecah dari anak ranting mecah laki jadi cucu ranting dan seterusnya nah ini kalau sudah misalkan serut ini paling sampai level 5 ini cabang ranting anak ranting cucu ranting cicit ranting stop nah kalau pohon ini sudah mecah perantingannya menjadi level 5 berarti pohon ini sudah tua jadi kalau tahapannya apa ya tahapannya memproses perantingan tentunya cabang tadi diperbesar dulu sampai proporsi dengan besarnya batang baru nanti dipecah menjadi ranting ranting di los lagi dibesarkan lagi sampai se apa itu namanya proporsional dengan cabangnya dan seterusnya anak ranting proporsi dengan rantingnya dan seterusnya maka akan terjadi sebuah anatomi yang sukses apa ya anatomi yang tuntas sampai ke batas maksimal dia bisa memecah nah ada lagi pak mungkin pertanyaan walaupun batangnya sudah besar sudah tua berkarakter tapi hitungan kematangan itu dilihat dari perantingan berarti ya jadi proses yang memakan waktu itu ada di proses perantingan percabangannya terima kasih pada hakikatnya proses penuaan itu adalah indikasinya adalah dimana saat percabangan tadi atau perantingannya sudah memecah maksimal sesuai dengan jenisnya perlu diingat bahwa masing-masing jenis berbeda asem kawista asem asem sarap jenis pohon dengan daun jemuk cuma bisa mecah sampai ke level 3 pak level 4 sulit sekali sangat tua baru bisa jadi cabang ranting anak ranting stop sudah tidak bisa pecah lagi penuaan kalau anting putri santiki serut itu bisa lima ke atas masing-masing pohon berbeda kadang-kadang kita tidak menjumpai disini ada jarang sekali menjumpai ada pohon asem mateng di atas meja pameran padahal dia cuma bisa mateng sampai level 3 tetapi banyak rekan-rekan yang kepingin sampai pecah level 7 level 6 ya nggak mungkin bisa pasti mati ranting mati anak ranting mati 7 ranting dan tidak akan menjadi matang kalau diusahakan terus sampai ke situ demikian juga santiki kalau dia bisa mecah sampai level 6 tapi kita cuma memprosesnya cukup dengan level 3 dia tidak akan matang tidak akan jadi tidak majur tidak major nah itulah sebenarnya nah disini sudah banyak sekali dilihat pohon-pohon yang sudah matang perantingannya silahkan diamati itu mecahnya sudah sampai level 4 level 5 baru pohon itu terlihat matang kenapa kok kita harus menuju ke proses penuaan karena definisi yang tadi saya saya utarakan bahwa kita sedang membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam saya tambah lagi alam tropis sangat spesifik sangat 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 apa namanya batasannya sudah jelas ya kan bahwa saya tidak akan membuat pohon saya yang muda meniru pohon yang muda saya meniru pohon yang tua oleh karena itu perantingan harus sampai ke maksimal mudah yang hidup di alam bagaimana saya mempresentasikan pohon ini di pot tetapi dia bisa terlihat seolah-olah seperti pohon yang hidup di alam jadi bukan pohon yang hidup di planet ataupun di bulan bukan jadi kehendak sesuatu apapun yang saya presentasikan adalah masuk akal sebuah logika logika yang masuk akal kehidupan pohon tua di alam kemudian alam apa seperti tadi alam tropis saya tidak mungkin membuat bonsai meniru teman-teman yang di Jepang makotanya runcing kalau kita meniru alam tropis tidak ada pohon di alam tropis yang makotanya runcing segitiga selalu kubah karena apa kehidupan kita beda artinya iklim kita berbeda iklim tropis kalau sana jarang-jarang kena matahari kemungkinan makota bisa lancip kalau di sini enggak bisa matahari di mana-mana makota selalu kubah pohon jati yang cuma lurus ujungnya aja kalau kita enggak mati yang tua pasti di atasnya pecah membentuk sebuah apa namanya kumpulan rajuk yang setengah lingkaran ya ada pertanyaan lagi pak kalau enggak ada mengingat waktu saya akan langsung ke demo untuk mempraktekan bagaimana saya memproses ini ada dua bahan yang satu serut yang satu lagi santiki saya merencanakan untuk membuat bonsai tropis dengan dua dua bahan yang berbeda dan dua tampilan yang berbeda yang satu nanti serut ini akan saya tampilkan sebagai bonsai tunggal satu batang kemudian dia ditanam di satu pot kemudian yang yang santiki saya kepingin membuat sebuah bonsai panorama artinya membuat membuat apa namanya sebuah panorama kehidupan kalau ini lebih subyektif objektif kalau ini bisa subyektif sorry bisa obyek campur subyek jadi nanti hasilnya adalah sebuah panorama yang pertama adalah kita harus mempelajari dulu gerak batangnya ini biasa saya sebut flow flow atau aliran flow adalah gerak batang yang diawali dengan tumbuhnya akar kemudian dia bergerak ke atas ataupun ke bawah tetapi nanti ujungnya diakhiri dengan kehidupan sebuah makota atau kumpulan tajuk yang paling besar nah makota itu apa makota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dari sebuah pohon dan dia letaknya paling tinggi karena dia paling tinggi maka tentunya besarannya mesti paling besar matahari di atas karena matahari ada di atas ya jadi ini akan saya pelajari dulu gerak batangnya dan kemudian menentukan posisi yang menurut saya ideal untuk pohon ini di dalam konsep bonsai tropis kita tidak 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 selalu menghakimi menghakimi sebuah bahan artinya bahwa bahan bonsai yang bagus itu kakinya harus muter kemudian batangnya harus tepert mengecil ke atas itu tidak ada dalam konsep bonsai tropis jadi semua kejadian alam semua fenomena alam bisa terjadi kadang-kadang kita mendapatkan bahan yang batangnya ini kecil di bawah kemudian ini agak unik ya bisa dilihat ya sangat unik menurut saya tetapi justru terlihat apa namanya ini sebuah potensi buat saya justru inilah keindahan dari bahan ini jadi kalau ini dianggap sebagai kelemahan saya kurang setuju saya justru menganggap ini sebagai kelebihan dari pohon ini ya keunikan ini yang nanti akan membuat pohon ini punya karakter punya bobot punya value jadi kalau yang yang pohon-pohon formal biasa agarnya muter batangnya mengecil ke atas ya itu pohon biasa formal tetapi justru yang seperti ini yang nantinya akan punya karakter dan punya value nah sekarang tinggal dari bentuk yang seperti ini saya memilih bagian muka mana pertimbangannya apa tadi pertimbangannya adalah akar dulu kemudian gerak batang kemudian susunan makota jadi saya akan memposisikan pohon ini agar akarnya terlihat kemudian gerak batangnya enak dan makotanya bisa ditempatkan di bagian yang paling atas caranya dengan menentukan posisi nah inilah posisi yang saya inginkan jadi sekarang kita bisa melihat dengan jelas bahwa pohon ini bergerak naik kemudian ada apa sebuah sebuah gerakan yang yang mendadak sebenarnya ini dengan kondisi batang yang utuh dan pipih nah inilah kelebihan dari pohon ini inilah nanti yang akan saya tampilkan sebagai center of interest dari pohon ini nah setelah posisi ini saya tentukan saya akan menentukan mahkotanya bisa dilihat disini aliran ataupun flow nya bergerak menuju ke sini ini nanti yang akan saya pilih sebagai susunan mahkota karena apa karena ini adalah gerak dasar yang paling ujung yang paling atas dari gerak batangnya untuk lebih jelas saya akan pilih dulu membuang mana cabang-cabang ranting yang tidak terpakai selamat menikmati 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 ini udah saya pilih artinya saya membuang cabang ranting yang tumbuhnya liar atau tidak saya kehendaki dan inilah cabang ranting yang terpilih sementara jadi disini udah jelas sekali bahwa flow gerak batang yang sangat unik sangat-sangat apa namanya boleh dikatakan ini anomali kelainan jadi bisa bergerak sangat mempunyai teguan yang sangat dramatis kemudian batangnya pipih inilah kelebihan dari pohon ini tentunya apa yang ada sekarang terlihat sangat minim terlihat masih kurang seimbang dengan besarannya batangnya tetapi nanti seiring dengan pertumbuhan dia akan membesar dan memungkinkan untuk pertumbuhan tunas-tunas baru yang bisa saya manfaatkan lagi untuk percabangan-percabangan baru Nah sekarang kita masih mendapatkan sekian ataupun cuman segini biar segini kita buat kerangka menjadi sebuah kerangka bonsai yang penting konsepnya udah ketemu pohonnya kita akan melakukan pengawatan untuk nantinya diarahkan menjadi sebuah kerangka bonsai pohon cantiki kebetulan juga sedang dikemari sekarang ini di Indonesia banyak teman-teman yang yang mungkin mengikuti perkembangan dari jenis pohon cantiki ya pada saat dia dibuat menjadi bonsai kemudian lama-kelamaan rantingnya akan tua dan banyak mati kemudian daunnya akan cuma tinggal di ujung-ujung ranting ataupun cucu ranting aja jadi dari situ kira-kira tahun 2008-2009 sandiki mulai kurang dikemari alasannya itu tadi jadi tidak bisa dipertahankan kematangannya tidak bisa kondisinya prima terus jadi teman-teman banyak yang beranggapan bahwa makin tua dia akan drop ataupun mati ranting nah hal itu bisa saya buktikan bahwa santiki sebenarnya bisa kita rawat ataupun kita pertahankan kematangannya sampai usia yang paling tua yang pernah saya alami sekarang 25 tahun dipot jadi masih dalam kondisi yang prima pohonnya ada di Bali mungkin udah kenal channel YouTube saya pokokat bisa dilihat disitu ada namanya sang legenda pohonnya ada di Bali itu 25 tahun dipot jadi mempertahankan perantingan sandiki tetap prima tetap bagus tetap awet dan tetap sehat nah ini bisa dilihat ya kondisinya sangat memperhatinkan nah dari sini sebenarnya pohon ini bukan tidak sehat tetapi mempunyai pengalami penanganan yang kurang cocok kurang benar jadi apa yang saya sebut kurang benar adalah perantingannya tidak di tata perantingannya tidak dibentuk ataupun di arahkan semestinya sesuai dengan anatominya jadi tadi sudah saya ceritakan bahwa perantingan adalah perpecahan pertabangan cabang pecah jadi ranting ranting pecah jadi cucu ranting anak ranting anak ranting jadi cucu ranting dan seterusnya nah disini terlihat pohonnya tidak di break down ataupun menata anatominya dulu jadi bonsai itu proses pembuatannya itu berpatokan ataupun berbentuk di pecah sesuai dengan anatomi semestinya jadi ini ada cucu ranting yang hidup di cabang itu tidak semestinya anak ranting yang hidup di cabang anak ranting harusnya hidup di ranting nah seperti itu nah kita harus kita harus break down ataupun harus menata anatominya dulu jadi bonsai itu proses pembuatannya itu berpatokan ataupun berfokus dulu kepada proses pertumbuhannya kalau kalau saya lebih baik ke situ dulu daripada ke desainnya dulu kalau saya mengabaikan desain dulu yang paling utama adalah pertumbuhan pertumbuhan apabila pertumbuhannya udah benar baru nanti kita bicara desain kalau pertumbuhannya masih belum benar bicara desain percuma tidak akan bisa bisa bagus tidak akan bisa jadi jadi proses membuat bonsai itu bukan sekarang ini saya buat demo selesai bukan itu ini awal selesainya nanti setelah percabangan itu menjadi tua setelah percabangan yang akan pecah sesuai dengan maksimal jenisnya nah pada pohon ini saya akan melakukan atau mempraktekkan bagaimana ke solusinya menghadapi pohon yang udah tarut-marut seperti ini yaitu dengan memilih cabang ranting memilih kalau dia sudah punya sampai anak ranting saya akan memilih sampai ke anak ranting dengan struktur anatomi yang benar yang memang seharusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dulu sehingga masih terlihat terlalu panjang-panjang dan terlihat masih terlalu kecil jadi nanti kalau cabang-cabang ini sudah membesar maka akan muncul sebuah kondisi yang berbeda kemudian makota juga tidak terlalu runcing ke atas yaitu pipih ke arah sebelah sana dan kekuatan tumbuh yang kedua adalah cabang yang ini mempunyai cabang yang besar sekali saya akan munculkan semi makota di sebelah sini ini tentunya hanya masih dalam kerangka saja belum terlihat sesuatu yang yang mempresentasikan sebuah perantingan atau percabangan bagian belakang masih sangat kurang saya menunggu pertumbuhan apabila ada pertumbuhan tentunya untuk mengisi bagian belakang cukup satu saja sudah cukup jadi pohon ini sangat simpel terdiri dari kemungkinan maksimal tiga kekuatan tumbuh saja satu dua dan nanti di belakang ada satu kalau sampai tidak ada pertumbuhan di belakang saya masih mempunyai cadangan yaitu akan menarik apa ini ranting dari atas untuk turun ke bawah sedikit sehingga bisa mempunyai dimensi yang bagus pohonnya nah itulah tadi urutan kerja yang saya lakukan dalam untuk pohon ini jadi yang pertama adalah menentukan posisi yang kedua kemudian menentukan letak makota sekaligus menentukan arah tumbuh dari pohon ini kalau melihat dari gerakan padangnya saya memilih arah tumbuh ke arah dominan ke arah sana karena kekuatan kekuatan gerak tumbuhnya ini sudah 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 dari awal padangnya sudah menginginkan ke arah sana oke silahkan kalau ada pertanyaan tentang pohon ini silahkan diajukan saya akan melanjutkan untuk pohon yang berikutnya sambil nunggu proses pengawatan mungkin teman-teman ada pertanyaan ke saya silahkan mungkin tidak dalam topik sore ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses membuat bonsai atau kendala-kendala yang dialami boleh ditanyakan silahkan pak ini dalam posisi seperti ini dalam posisi ujung yang sudah dipotong ini kalau kita mau cari proporsi keseimbangannya apakah ini bisa terjadi pembekakan nantinya pak ini kalau kita potongkan ini kita masih menyisakan kekuatan tumbuh disini jadi ini nanti akan menjadi pengganti tarikan dari ranting yang ini jadi selama masih ada penggantinya saya masih bisa memperbesar ranting ini kalau ini kan memang tidak dipotong belum dipotong jadi ini masih bisa membesar tetapi ini saya potong karena saya punya gantinya jadi ini nanti yang akan menjadi tarikan dia asal ada gantinya ini kan tidak sampai yang mau digedein sampai yang segini kan tidak juga jadi masih ada kesempatan ataupun tidak lambat akan cepat sekali ini nanti jadi besar kalau ada tarikan sisa tarikan ujung-ujung daun ini tidak dipotong ini semua ujung daun tidak dipotong jadi masih ada tarian seperti ini kan saya potong saya masih punya penggantinya untuk menjadi tarian yang kedua kalau ini membesar ini ikut membesar demo saya harus memperagakan bagaimana kurang lebih kerangka dari pohon ini banyak ranting-ranting yang masih mungkin berukuran kecil sudah saya potong tetapi pertimbangannya adalah saya tetap menyisakan satu tunas baru untuk tarikan sehingga ranting yang saya potong tadi masih bisa diperbesar selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton